Intro Film dimulai dengan seorang wanita yang sedang menelpon 911 Sang wanita sedang melaporkan ada bayi di sebuah pemakaman Joshua Hills, Amerika Polisi yang mendapatkan laporan dari operator pun langsung menuju pemakaman tersebut Polisi itu pun tidak menemukan siapa-siapa di sana Namun tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi Si polisi mendatangi sumber suara tangisan bayi itu Dan akhirnya dia menemukan seorang anak bayi lucu yang sedang sendirian dan menangis Polisi tersebut membawa bayi itu ke mobilnya Dan ketika dia mengecek kedaan bayi tersebut Dia kaget melihat pakaian sang bayi yang terlihat aneh Banyak sekali lambang-lambang persembahan setan dan bayi tersebut juga memiliki leontin salib di lehernya Adegan berpindah ke beberapa tahun kemudian Film berfokus pada gadis bernama Hunter Dia adalah bayi kecil yang ditemukan polisi di pemakaman waktu itu Ketika Hunter sedang membereskan barang di dalam rumah Hunter menemukan sebuah kotak yang berisi kain hitam Yang memiliki banyak sekali lambang-lambang seperti persembahan setan Di dalam kotak tersebut juga Hunter menemukan sebuah leontin berlambangkan salib Tak lama Hunter mendengar seorang memanggilnya Dan ternyata orang yang memanggilnya tadi adalah polisi yang telah menemukannya di pemakaman waktu itu Dan saat ini Hunter menjadi anak angkat sang polisi Saat itu Hunter pergi untuk melanjutkan kuliahnya di Norwegia Di dalam perjalanan Hunter merasa sedih dengan apa yang dia temukan tadi di rumah Dan di saat Hunter sudah berada di pesawat Dia pun melihat-lihat leontin itu dan memutuskan untuk mengenakannya Tapi setelah Hunter mengenakan kalung itu Mulai terjadi kejadian-kejadian aneh Sesampainya di kota bergen Norwegia Hunter langsung menuju ke sebuah hotel Dan entah apa tujuan Hunter Dia mencari informasi tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai vokalis band metal Tapi kejadian aneh terjadi lagi Tanpa disadari laptop Hunter Langsung saja menunjukkan sang vokalis wanita itu Dan Hunter pun mendapatkan jadwal manggung wanita itu di sebuah kafe malam itu juga Hunter pun datang ke kafe itu untuk menyaksikan si wanita manggung Setelah selesai manggung si wanita itu memesan sebuah minuman Dan botol bekas minumannya yang sudah habis Tiba-tiba dibawa oleh Hunter Melihat hal itu si wanita pun merasa curiga Dan menyuruh temannya mengikuti Hunter Untung saja Hunter bisa selamat dari kejaran pria tersebut Dan entah apa tujuannya Sesampainya di hotel Hunter mengambil sampel bekas bibir si wanita Lalu menyimpannya di dalam tabung penyimpanan sampel Dan memasukkan ke dalam amplop dengan nama pengirim Hunter Keesokan harinya Di saat Hunter ingin pergi Tiba-tiba pria yang tadi malam mengikutinya pun menghampiri Hunter Hunter yang ketakutan pun sampai memukul si pria dengan botol parfum Dari sini kita tahu apa tujuan Hunter semalam Ternyata di dalam adegan ini kita diperlihatkan Si pria menanyakan mengapa Hunter mengambil botol bekas si wanita yang bernama Cecilia itu Dan Hunter pun menjawab karena dia ibuku Dan mengulangi ucapannya mungkin dia ibuku Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah restoran Di sana Cecilia mengatakan kalau dia tidak memiliki anak Dan Hunter pun menunjukkan bukti-bukti Kalau Cecilia pada malam kejadian itu sedang manggung di sana Hunter juga mengatakan kalau dari tes DNA 99% Dia adalah asli orang Norwegia Setelah melihat bukti-bukti itu Akhirnya si pria pun langsung mengatakan kepada Cecilia Apakah dia anak dari Anna dan Christian Sin berpindah ke rumah Cecilia Di sana Cecilia menunjukkan foto-foto di saat mereka sedang tur Dan foto kedua orang tuanya Christian adalah seorang basis di band Cecilia Anna pun sedang menemani Christian di tur konser itu Tapi di saat Anna ingin melahirkan Posisi Christian dan Anna sedang bertengkar hebat Akhirnya Anna melahirkan Hunter tanpa didampingi Christian Dan meninggalkan Hunter di pemakaman Joshua Hills itu Hunter menanyakan keberadaan mereka saat ini di mana Cecilia menceritakan setelah kejadian itu Karena Christian sangat kehilangan Hunter Christian menjadi gila dan membakar Anna di sebuah gereja Christian pun dihukum 21 tahun penjara Namun karena mental Christian yang terkena skizofrenia Atau sebuah penyakit gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang Dan gangguan tersebut menyebabkan penderita mengalami halusinasi Halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku yang disingkat gila Christian pun saat ini dirawat di sebuah panti kejiwaan Keesokan harinya Hunter mendatangi panti itu Di sana dia menyamar menjadi mahasiswa yang sedang menulis sebuah skripsi tentang band metal Di saat Hunter bertemu Christian, terlihat emosi yang campur aduk di dalam dirinya Setelah tenang, Hunter menanyakan tentang hubungan Christian dengan Anna Dan menanyakan apa yang terjadi pada bayi mereka Di situ Christian mulai menyadari dengan semua pertanyaan itu Dan di saat melihat kalung itu, skizofrenia Christian pun meningkat Dan menanyakan ke Hunter berapa umurnya dan siapa sebenarnya Hunter Karena tingkat emosi Christian yang tidak terkontrol Akhirnya Christian dibawa kembali ke kamarnya Dan Hunter pun belum dapat jawaban yang dia inginkan Hunter pun kembali ke rumah Cecilia Di sana mereka membicarakan pertemuan tadi dengan Christian Di sini Hunter pun bertanya seperti apa keseharian Anna Cecilia pun menjelaskan bahwa Anna suka menulis buku harian Mendengar hal itu, Hunter menanyakan di mana dia bisa mendapatkan buku harian Anna Cecilia pun memberikan alamat keluarga Anna Dan keesokan harinya Hunter berangkat ke rumah keluarga Anna Sesampainya di rumah keluarga Anna Hunter bertemu dengan seorang wanita Di sana Hunter menjelaskan kalau dirinya adalah anak dari Anna Dan si wanita itu menjelaskan Kalau dia adalah istri dari adik kakeknya Anna Atau bibinya Anna Dia juga menjelaskan kalau dirumah sebelah adalah tempat tinggal ayahnya Anna Atau kakeknya Hunter bernama Thorstein Hunter pun ingin menemuinya Tapi si bibi menyarankan untuk besok pagi saja Karena si kakek sedang pergi Dan Hunter pun akhirnya disuruh melinap di rumah bibi Dan malam harinya Hunter mendapatkan gangguan lagi Pagi harinya, Hunter pergi ke dapur menemui bibinya Di sana dia juga diperkenalkan dengan anak si bibi ya Itu bernama Stian Hunter kemudian pergi menemui kakeknya yang tinggal sendirian Ini adalah pertemuan pertama mereka Karena kehadiran Hunter Thorstein sangat bahagia Thorstein kemudian menunjukkan kamar ibunya kepada Hunter Dan membiarkan Hunter sendiri disana untuk mengenang ibunya Keesokan harinya Hunter dan kakeknya berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan mereka Disana Thorstein menceritakan bahwa mereka memiliki segalanya dari lima generasi terakhir Disela-sela obrolan itu Hunter menanyakan tentang buku harian milik ibunya Thorstein mengatakan Kalau Ana tidak memiliki buku harian Dan disaat Hunter meminta izin untuk mencarinya Thorstein mengatakan Kalau dia sudah tidak sanggup mengingat-ingat tentang mendiang ibunya Hunter pun memahami perasaan itu Dan akhirnya Hunter berjalan pulang menuju rumah si bibi Di perjalanan Hunter bertemu dengan Stian Disana Hunter menanyakan tentang ibunya dan juga buku harian Ana kepada Stian Tapi Stian tidak mengenal ibunya karena disaat Ana meninggal Stian masih berumur enam tahun Melihat Thorstein pergi Stian mengajak Hunter untuk membantunya mencari buku harian Ana di loteng rumah Thorstein secara diam-diam Di tengah perjalanan Stian menceritakan Kalau wanita di dalam keluarga ini akan mendapatkan kesialan Istri Thorstein meninggal karena jatuh dari tangga Dan lehernya pun patah Sehari sebelum Ana meninggal Kakak perempuan Stian pergi entah kemana Dan sampai saat ini tidak ditemukan Dan Ana ibu Hunter yang dibakar hidup-hidup di gereja di dekat komplek ini Dan wanita yang masih bertahan sampai saat ini adalah Hunter Mereka pun sampai di rumah Thorstein Tapi tiba-tiba Stian mendapatkan telpon dari temanya Dan Hunter akhirnya ditinggal sendirian di rumah kakeknya Hunter akhirnya masuk ke rumah kakeknya sendirian Disana dia langsung pergi ke loteng tempat penyimpanan barang-barang peninggalan Ana Hunter menemukan buku harian itu dan mencoba membacanya Tetapi Hunter tidak memahaminya Tak lama terdengar suara mobil Thorstein Hunter langsung buru-buru pergi dari sana Namun tiba-tiba Thorstein yang mengetahui Hunter masuk secara diam-diam pun Akhirnya mengusir Hunter dari sana Dan dia sudah tidak diterima lagi di keluarga ini Karena mencuri buku harian Ana pun diambil oleh Thorstein Hunter memohon untuk meminjam buku itu Tapi sang kakek pun bersikeras tidak memberikannya Hunter mencoba meminta tolong pada Bibi Namun sang paman pun berkata Apabila Thorstein sudah mengambil keputusan Maka Tuhan pun tidak dapat merubahnya Hunter saat itu pergi menemui Stian untuk membicarakan buku harian itu Akhirnya Stian mengajak Hunter ke rumah Thorstein Karena malam ini dia sedang mengajar di gereja Sesampainya di sana Hunter menemukan buku harian itu di laci kerja kakeknya Ketika dia mencari Stian di dapur Hunter melihat Stian sedang mengambil uang simpanan Thorstein Hunter melarang itu Tapi Stian malah mengancamnya Tapi Stian pergi ketika Hunter memegang pisau dapur Hunter langsung memfoto semua buku harian itu Tapi tiba-tiba Stian sudah di belakangnya Dan mencoba memperkaosnya Tapi karena Hunter terus melawan akhirnya ini yang terjadi Hunter pun pergi dari sana dan menemui Cecilia Di sana Hunter menceritakan kejadian semalam di rumah Thorstein Dan Cecilia mencoba mencari tahu kondisi Stian masih hidup atau tidak Dengan menelpon sahabatnya di UGD rumah sakit dekat rumah Thorstein Dan ternyata Stian masih hidup Hanya gegar otak ringan Hunter pun sangat tenang karena dia tidak membunuh Stian Saat ini Hunter langsung meminta Cecilia membaca buku harian itu Karena bahasa yang mereka gunakan adalah bahas Norwegia Di sana Cecilia menjelaskan kalau ternyata buku harian ini buka milik Anna Karena dilihat oleh Cecilia tidak ada hubungannya dengan keseharian Anna Hunter pun sedih dan memutuskan untuk pulang pada esok hari Tapi Cecilia menyarankan Hunter untuk menemui Christian dulu Dan menjelaskan siap Hunter sebenarnya Singkat cerita Hunter telah sampai di panti tempat Christian dirawat Di sana Hunter menjelaskan kalau dia adalah anaknya Christian Lalu di sini terungkap mengapa Hunter mencari tahu tentang buku harian itu Karena dia ingin sekali mengetahui mengapa dia harus ditinggalkan di pemakaman itu Christian pun akhirnya mengatakan Kalau ibunya tidak menginginkan Hunter karena dia adalah bayi perempuan Di situ Hunter menanyakan kepada Christian tentang kematian Anna Dan Christian bersumpah kalau dia tidak membunuh Anna Sebelum Hunter pergi Christian pun memanggil Hunter dengan nama Liv Itu nama yang diberikan oleh Anna waktu itu Mendengar hal itu Hunter pergi mendatangi Thorstein Untuk menanyakan bagaimana ibunya meninggal Guys sampai sini kalian bingung ya Sama saya juga kita lanjut dulu biar jelas ya Ketika Hunter sampai di rumah Thorstein tidak ada siapa-siapa Lalu Hunter mencoba masuk melalui jendela kecil tempat dia masuk ke rumah itu kemarin Sampai sana Hunter mencurigai dengan foto yang ada di sebelah meja kerja Thorstein Di saat digeser ternyata ada tempat penyimpanan di sana Hunter menemukan sebuah kunci Dan Hunter mencoba kunci itu ke sebuah pintu Ternyata pintu itu mengarah ke sebuah gudang bawah tanah Sesampainya di sana Hunter mencurigai sebuah lemari Dan melihat lantai di bawah lemari yang rusak bekas gesekan Pas dia buka ternyata mengarah ke sebuah kamar dan tiba-tiba Hunter bertemu dengan Anna Anna pun tidak mengenal siapa Hunter Dan Hunter menjelaskan kalau dia adalah anaknya bernama Liv Ketika itu juga Anna langsung mengenalnya Belum lama mereka temu kangen Suami si bibi yang bernama Olaf pun datang dan tiba-tiba Thorstein menghantam kepala Hunter dari belakang Ketika akan pingsan Hunter memegang kalung salib itu Di sini ditunjukkan kejadian sebenarnya oleh si setan Bahwa selama ini Christian difitnah oleh Thorstein dan Olaf Mereka menjadikan kakak perempuan Stein Menggantikan posisi Anna pada saat dibakar di gereja Dan Thorstein meninggalkan gigi Anna sebagai bukti Kalau tubuh itu adalah Anna Dan Thorstein juga meninggalkan KTP milik Christian Sebagai barang bukti kalau Yang melakukan hal itu adalah Christian Ketika Hunter tersadar Ternyata Thorstein ingin melakukan ritual pengusiran setan di diri Hunter Karena menurut Thorstein wanita di dalam keluarganya adalah titisan dari neraka Lalu terdengar suara teriakan Olaf dari luar kamar Ketika dihampiri ternyata Christian menyusul Hunter rumah itu Dan menghajar Olaf sampai tewas Akhirnya terjadilah perkelahian antara Christian dengan Thorstein Christian yang sempat menemui Anna dan Hunter Tapi dia tidak selamat karena luka tusukan dari Thorstein tadi Lalu mereka berdua pun pergi dari sana Namun Thorstein yang mengetahui hal itu pergi mengejar mereka Anna yang sudah tidak kuat berjalan menyuruh Hunter pergi Dan mencari bantuan Ketika Thorstein mencarinya tiba-tiba Hunter pun pingsan untuk kedua kalinya Saat Hunter digeret oleh Thorstein Hunter memberikan kalung salib itu kepada Thorstein Dan karena memegang kalung itu Dia bisa melihat wanita yang menjadi korban di gereja Dengan kesempatan itu Hunter menghantam Thorstein dengan kayu Dan Thorstein pun akhirnya tewas Di akhir film kita diperlihatkan Anna yang sedang dirawat di rumah sakit Dan ayah angkat Hunter datang menemui mereka Dan film pun selesai Oke guys sampai jumpa di alur cerita film lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax